Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggabungkan 3 video di dalam 1 frame menggunakan aplikasi CapCut Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menggabungkan foto dan juga video di Instastory Video yang bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin menggabungkan 3 video sekaligus di dalam 1 frame Itu caranya mudah banget, teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut Disini kita langsung aja ya teman-teman Untuk contohnya kan teman-teman bisa lihat ini yang sebelumnya sudah pernah saya buat Jadi ini 3 video sekaligus di dalam 1 frame Nah bagaimana cara membuatnya? Kita langsung aja buat new project Setelah itu disini saya akan terlebih dahulu memilih untuk jadikan backgroundnya teman-teman Saya akan memilih foto untuk dijadikan background dari ketiga video saya Misalnya saya akan coba memakai background yang ini ya Kita langsung add Terus sekarang disini kita akan sesuaikan untuk durasi backgroundnya Selanjutnya teman-teman bisa add overlay Tambahkan overlay Lalu kita pilih video yang ingin kita masukkan Yang ingin kita gabungkan Misalnya disini saya akan menggunakan video yang ini Kita langsung tambahkan saja, kita pilih videonya Kita add Nah ini ukurannya saya sesuaikan ya teman-teman Selanjutnya untuk menambahkan lagi Kita add overlay lagi seperti yang tadi Kita cari videonya Kita bisa sesuaikan lagi untuk ukuran videonya Lalu kita lakukan hal yang sama teman-teman Dengan cara menambahkan overlay lagi Kita pilih menu overlay Lalu kita add overlay Kita pilih video yang terakhir Untuk kita tambahkan Nah ini dia teman-teman Disini juga teman-teman bisa menambahkan lebih dari 3 ya Bahkan sampai 5 pun bisa teman-teman Hasilnya seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Dia 3 video di dalam 1 frame sekaligus Nah seperti ini teman-teman hasilnya Jadi menarik banget bukan teman-teman Caranya mudah banget Jadi kita bisa langsung menggabungkan semua video yang kita inginkan menjadi satu Nah ini contoh yang sebelumnya saya buat Videonya lanjut bisa teman-teman save Lalu teman-teman share ke aplikasi Seperti whatsapp, instagram dan juga yang lainnya Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara login dana Tanpa perlu menggunakan kode OTP Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Jangan lupa like dan subscribe cho kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata